selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Kejadian 32 Kejadian 32 itu Ayat 1 sampai 21 Itu berbicara Mengenai seorang Yaakub Yang takut bertemu dengan Esau Saya rasa semua orang disini udah ngerti nih Perjalanan seorang Yaakub Siapa itu Yaakub Dan bagaimana kisah hidupnya Dia ini lahir setelah Siapa namanya yang pertama Esau dan kemudian dia menipu Dan kemudian Kakaknya marah dan kemudian dia kabul Ceritanya seperti itu singkat ceritanya Nah ini kisah yang paling menarik Karena bagaimana seorang Yaakub Yang tadinya penipu Namanya itu saudara Kalau dicari tahu namanya itu artinya Pegulat Atau pemegang tumit Jadi arti nama lainnya itu lucu Namanya penipu Jadi kalau kita baca Di kisah hidupnya Yaakub Ya kerjaannya tipu-menipu Ketika dia ketemu Laban pun Dia ditipu Dia dipu balik Jadi penipu ulung Ketemu penipu ulung Wah seru tuh Seru banget Nah hari ini saya mau bawain Yaakub takut bertemu dengan Esau Jadi kita balik ya Ketika dia takut bertemu dengan Esau Tapi Tuhan minta dia balik Untuk bertemu dengan si Esau Karena dia kabur tuh dari Esau Kabur Akhirnya ketemu dengan istrinya Labat laun dia menjadi kaya Dan banyak ternak Pokoknya termasuk orang yang berhasil Kisah cerita hidupnya seperti itu Dan kemudian tiba-tiba suatu hari Tuhan bilang dia disuruh balik ke Esau Cara dia balik juga Luar biasa saudara Jadi dia kirim dulu nih Kirim dulu Misalnya suapnya lah Dia nyuap Esau dulu Dengan harta bendanya dia Jadi barang-barangnya Dikasih ke kakaknya dulu nih Untuk apa? Untuk memenangkan hati kakaknya Itu tujuannya dia Jadi ketika dia balik Misalnya Adikku udah kasih gua Harta bendan nih Udah seneng gitu kan Nah itu yang dikerjakan seorang Yaakub Nah itu di ayat 1-21 Seperti itu Nah kalau kita buka di ayat 7 nya Lalu sangat takutlah Yaakub Dan merasa sesak hati Maka dibaginya lah Orang-orang yang bersama-sama dengan dia Kambing dombanya Lembus sapi dan untanya Menjadi dua pasukan Sebab pikirnya Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu Sehingga terpukur kala Maka pasukan yang tinggal Akan terluput Jadi dia udah mikir itu Karena dia ini ya penipu Jadi isinya tuh udah Apa ya Isi kepalanya tuh About everything How to manage his life To be Pokoknya bisa escape dari something Atau sedang menyiapkan segala sesuatunya Itu seorang Yaakub Maka kita bisa lihat Baca hidupnya Dia ketakutan Ketemu Esau Dia udah bikin Trik-trik Bagaimana caranya Untuk memperlembut hatinya Esau Nah jadi Tapi yang lucu Dia tuh saking takutnya Kaki takutnya Saya bacain Saking takutnya Kemudian Dia waktu menyebrang Di kejadian 32 22 sampai 32 Itu waktu dia menyebrang Untuk ketemu kakaknya Dia suruh dulu nih Keluarganya dulu Keluarganya dulu Nyebrang Kemudian Baru harta benda nya nyebrang Ya kan Nah kemudian Dia tinggal sendiri disitu Nah ini yang mau saya bawain Dari Kejadian 32 22 sampai 32 Kita baca yuk Satu persatu ya Jadi kita mengerti Apa yang terjadi Dengan kehidupan Seorang Yaakub Pergumulan Yaakub Dengan alam Ini yang kedua 32 22 sampai 31 Berkata seperti ini Pada malam itu Yaakub bangun Ia membawa Kedua istrinya Kedua budaknya Perempuan Saudara Jangan habis ini ditanya Kenapa istrinya dua Jangan tanya itu ya Kita gak bahas itu Dan kemudian Budaknya Perempuan Dan kesebelas anaknya Dan menyebrang Di tempat penyebrangan Sungai Yabok Sesudah ia menyebrangkan mereka Ia menyebrangkan juga Segala miliknya Lalu tinggalnya Yaakub seorang diri Dan seorang laki-laki Bergulat dengan dia Sampai fajar Menyingsing Ketika orang itu melihat Bahwa ia tidak dapat Mengalahkannya Ia memukul Sendi pangkal Paha Yaakub Sehingga Sendi pangkal Paha itu terpelecok Ketika ia bergulat Dengan orang itu Lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi Karena fajar telah menyingsing Sahut Yaakub Aku tidak akan membiarkan Engkau pergi Jika engkau tidak Memberkati Yaakub Pertanyalah orang itu Kepadanya Siapakah namamu Sahutnya Yaakub Lalu kata orang itu Namamu tidak akan Disebutkan lagi Yaakub Tetapi Israel Sebab engkau telah Bergumul Melawan Allah dan manusia Dan engkau menang Pertanyalah Yaakub Katakanlah juga namamu Tetapi sahutnya Mengapa engkau Menanyakan namaku Lalu diberkatinya Yaakub disitu Yaakub Namanya tempat itu Pinel Sebab katanya Aku telah melihat Allah berhadapan muka Tetapi nyawaku Tertolong Kita sampai situ Jadi kita mengerti ya Bahwa Ketika Yaakub Seorang diri Ada sesesok Pribadi Yang menemui Yaakub Nah ada empat poin Yang mau saya sampaikan Dari pasal ini Pasal 32 Ayat 22 Sampai 32 Saya mau menyampaikan Poin pertama Yaitu Di dalam Kesendiriannya Seorang Yaakub Dia itu kan Dalam keadaan Ketakutan Saudara Dalam keadaan Ketakutan Dalam keadaan Pressure Pressure itu Padahal adanya disini Ya kan In reality Itu kan pemikiran dia Sebenarnya Esau On the other side Gak begitu Tapi Pemikiran dia Adalah dia akan Dibunuh sama akannya Karena meminta balas Gara-gara dia mencuri Hak keselungan Dan itu di pemikiran dia Adalah dia tuh Sedang di Apa ya namanya Condemination Apa 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 Ya Itu dia Tertuduh Jadi dia tertuduh Sama pemikirannya sendiri Dan tapi Yang unik Ketika dia Keadaannya seperti itu Ingat saudara Dia seorang diri Gak ada siapapun disitu Jadi Kalau dibilang Oh orang lain Dudu dia Itu enggak Karena saat itu Dia alone Alone by himself Dikatakan Jadi seorang diri Poin pertama Bahwa Kita ngerti Tuhan Menghampiri Ya aku Di dalam situasi Ketakutan dan ketidakpastian Terkadang Tuhan Menyatakan dirinya Kepada kita Kadang kita Saat kita lagi jatuh Soal kita lagi sendiri Soal kita lagi Sedang Stres banget Bahkan mungkin Suami aja Nggak tahu kita stres Suami aja Nggak ngerti Kita tertuduh Bahkan Teman terdekat Nggak ngerti Kita tertuduh Tertuduh dengan apa? Tertuduh dengan masalah hidup Tertuduh dengan Penguasa-penguasa di udara Kenapa Pemayangan mereka Tadi sini Untuk menjatuhkan Iman kita Nah Pada saat itu terjadi Tuhan Menghampiri Yaakub Pasal 32 Ya Tuhan Mengkata Lalu tinggal Yaakub Seorang diri Dan seorang laki-laki Bergulat dengan dia Sampai Fajar Menyingsin Ingat pribadi ini Bukan manusia Tapi Tuhan sendiri Karena di Pasal 32 Ya 30 Berkata Yaakub Menamai Empat Tupinial Sebab katanya Aku telah melihat Allah berhadapan Muka Tetapi Nyawaku Tertolong Tertolong Firstly Kita harus mengerti Bahwa Tuhan adalah pribadi Yang gak pernah meninggalkan kita Yang lari dari Tuhan itu kita Bukan Tuhan Tuhan itu ngejar kita loh Bahkan ketika kita ngerti gak Kalau waktu Siapa namanya Yusuf Dilubang Itu dia seorang diri Tapi Tuhan gak pernah ninggalin dia Yang Tuhan kerjakan adalah Dia kirim seseorang Nah Yaakub pada saat itu Ngerti banget deh Kondisi orang kayak gini deh Udah gak ngerti Mau ngapain Mengalami banyak berkat sebelumnya Tapi Tuhan bilang Kamu balik Ke Esau Itu bayangin saudara Harga diri itu hancur Belum lagi ketakutan Untuk dibunuh Itu benar-benar Berkecamuk di dalam hidupnya Jadi Tapi Tuhan Benar-benar Mengasihi Yaakub Dia dikejar sama Tuhan Jadi Disitulah terjadi Pertemuan Dengan Tuhan Nah Saudara kita harus mengerti bahwa Kadang Kita mengenal Tuhan Cuman dari Kata orang Atau Kita semangat mencari Tuhan Karena pertemuan Komuna rame-rame Kayak gini Tapi Sesungguhnya Kita gak pernah Alaminin namanya Pertemuan pribadi Dengan Tuhan Saat itu Yaakub mungkin Kenal Tuhan itu siapa Yaakub tahu Itu ala Abraham Ala Peturunan-Kerunturan Abraham Tapi Secara pribadi Waktu itu Dia belum mengalami E-counter dengan Tuhan Karena E-counter terjadi Ketika dia bergulat Dengan Tuhan Jadi sebelumnya Back then Dia cuman tahu Tuhan itu siapa Tuhan yang memberkati Israel Tuhan yang begini Tuhan yang begitu Tapi pada saat itu Dia dikejar Tuhan Dia baru mengenal Itu siapa yang namanya Tuhan di dalam hidupnya Jadi saudara Saya mau mengingatkan Bahwa personal E-counter itu Penting dalam hidup kita Karena Personal E-counter Itulah yang akan Membawa kita Kuat di dalam Menjalani hari-hari Menjalani step Every step In our life Saya yakin Semua kita Mempunyai problemnya Masing-masing Seperti Yaakub Yaakub ya problemnya Beda lagi Padahal buat kita Ih ngapain ya Yaakub Ya kayak gitu aja Tak apa Tinggal ketemu aja sih Urusannya nanti Tapi buat dia This is big challenge Karena dia yang mengipu Esau Jadi big challenge For his life Tapi di saat itu Orang mau berkata apapun Tetap dia datang Mau menyelesaikan hidupnya Dengan Esau Tapi dengan ketakutan Di situ Ada pertemuan Dengan Allah Jadi apa yang Yaakub inginkan Adalah Allah melindungi dia Dari Esau Itu doanya Yaakub Tapi Doanya Yaakub itu Tidak dijawab sebenarnya Ya kan Yang dijawabnya adalah Melalui pergulatan Dengan Tuhan Allah Menghampiri dia Di saat Dia sedang Sendirian Jadi ketika itu Terjadi personal Altaunter Kemudian Pada saat yang Paling terlemah Dan paling rapuh Keadaan Yaakub Seperti itu Tiba-tiba Allah menyerang dia Bergulat Kalau bahasa bergulat Itu bahasa apa ya Pokoknya Tau pernah nonton Pergulatan gak sih Di TV Bergulat Seperti itu Itu namanya Bergulat Jadi saudara Pertama Ada e-counter Di dalam Pergulatan Yaakub Dengan Tuhan Pada saat itu Jadi Yaakub ini Pegulat Sejati Dikatakan Pegulat Alami Sebagian hidupnya Itu bergulat Dengan orang-orang Itu Yaakub Jadi kalau kita Melihat Yaakub Yaakub yaudah pasti Di dalam kepala kita Trouble banget nih orang Kesini kena Kesitu kena Disini ditipu Disana ditipu Jadi hidupnya itu Sudah terbiasa Dengan hal-hal yang Seperti itu Jadi Udah kemudian Dia lari Nah tapi kita Melihat perubahan Perubahan yang terjadi Dan kedua Adanya Pertarungan Pertarungan Dengan Tuhan Di saat Pertarungan itu Yaakub itu Sedang menunjukkan Kekuatannya Sedang Tuhan Pada saat itu Menunjukkan apa Menunjukkan Identitas Supaya Yaakub tahu Tuhan itu Siapa Jadi Terjadi Pertarungan Antara Tuhan Dan Yaakub Seorang Pegulat sejati Sudara Itu mah Udah gak usah Diajarin Kalau bergulat Langsung aja Bergulat Karena udah terlatih Pergulatan Dan kemudian Dia bergulat Dengan Tuhan Itu sepanjang Malam Sampai pagi Dikatakan Pajar menyingsin Ya kan Ini berarti Bukan pergulatan Yang Biasa-biasa aja Tapi kok Tuhan Meladenin Disitu Tuhan sedang Menunjukkan Identitasnya Tuhan Kepada Yaakub Karena Yaakub ini Terbiasa Memakai Kelebihannya Dia bergulat Dalam segala Sesuatu Istilahnya Kalau orang sekarang Pakai caranya Dia sendiri Sama Laban Dia pakai caranya Sendiri Untuk menang Ya kan Walaupun ditipu Laban Tipu-menipu Jadi Jadi dia Dia sudah Mengandalkan Kekuatan Tuhan Tapi dia Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Yaakub Menghabiskan Hidupnya Bergulat Untuk mendapatkan Apa yang Diinginkannya Dia bergulat Dengan Esau Dia bergulat Dengan Laban Dia bergulat Dengan istrinya Dan dia itu Selalu menang Selalu Menang Yaakub itu Gak pernah Gak menang Selalu menang Sampai akhirnya Di pasal 32 22 32 ini Disitu dia Fala sama Tuhan Jadi ketika Ada pertaruhan Tuhan tuh Mau menunjukkan Siapa Tuhan Dan siapa Yaakub Saudara Saat-saat ini Mungkin banyak dari kita Juga sama seperti itu Kita Have A lot of problem Kemarin saya pergi Ke Nemening anak-anak Kita ke Bapian Gak disangka Saya ketemu seorang ibu Teman namah Itu kan Duduk Samping-sampingan Kemudian Dia curhat Saudara Itu sampai nangis Saya juga kaget Saya Sedih Sedih banget Yang paling menyedihkan Adalah ketika Apa namanya Pergumulan dalam hidupnya Harus Sampai up and down Up and down Sampai harus dia Mengalah Untuk anak-anaknya Itu luar biasa Ya kan Buat saya Wah ternyata Pergumulan hidup saya Ya sebenarnya Ya juga Terlalu Berat-berat Amat kali Banding dia Seorang ibu Seorang orang tua Apa sih yang paling berharga Dalam hidup mereka Ya anak-anaknya Ya kan Paling berharga Dan dia menceritakan itu Aduh Nyesek banget Saya pikir Hari-hari ini Saya yang paling sengsara Terus serah Saya berpikir seperti itu Tapi ternyata enggak Semua orang bergumul Dengan hidupnya Tapi Respon kita mau bagaimana Ya kan Pasok iwan Bergumul dengan maminya Ya kan Dan kemudian Waktu saya merenungkan Firman Tuhan ini Sebenarnya Long way Setelah saya terima kabar About my visa Setanya Tuhan kenapa Tuhan cuma ngingetin Soal bergumul dengan Tuhan Jadi I take a step I'm not gonna do anything With him Gitu ya kan We just Bergumul dengan Tuhan Itu yang kami kerjakan Akhir-akhir ini Kami bergumul dengan Tuhan Kami bergumul Kami berdoa Sisanya Let it go Gitu kan Apa yang terjadi Sesuai dengan Tuhan mau By the way Thank you Bapak dan Pak Suryuwan Untuk assist Gitu kan Sampai hari ini Dan saya percaya bahwa Pak Suryuwan berkata seperti ini Kita udah tau Akhirnya dimana Kita udah tau Secara percaya Saya jadi kesaksian Ya apa ya Dia jadi kesaksian sedikit Ya kan Kalau lihat saya Ini seneng-seneng aja Sebenarnya hidup juga Gak seneng-seneng aja Di posisi kami berdua Is Apa ya Antara Antara nyerah Antara pulang Antara apalah ya Karena kita tuh Di pemikiran saya lagi Makanya Pertarungan terbesar Itu disini sebenarnya Disini gitu loh Ya ininya mikir aja Sama seperti Ya aku mikir aja Dikasih masalah Mikir aja Another step Another step That's happening With us gitu Manusia Masih daging gitu ya kan Dan kemudian Apa namanya Balik lagi ketika Tuhan Membawa Saya dengan Firman Tuhan ini Gitu loh Saya Akhirnya aku kata Yes Lord We just surrender Into your hand Gitu ya kan Secara manusia I said to Your friends Secara manusia I'm no one do anything Gitu loh Sepertinya Kelihatannya nyerah sih Tapi Bukan nyerah Lebih kepada Let God Do His plan For us Jadi itu yang kami rasakan Hari-hari ini Bahwa Kami percaya ketika Kita Saya Bergulat dengan Tuhan Apapun itu Kita pasti keluar dengan Kemenangan Amin Jadi kemudian Kita lihat Ketika Yaakub Senyum dong Tegang banget Ketika Yaakub Gak tau Siapa Allah itu sebenarnya Tapi ketika dia Bergulat dengan Tuhan Dia tau Oh ini Allah Yang gak menyakiti Tuhan sebenarnya bergulat Sama dia Emang kecil Saudara Tinggal disentil aja Mungkin mati Sebenarnya Cuman pukulan Yang Tuhan berikan Kepada Yaakub Itu bahasa Salah sendiri Berkata apa Sentuhan Bayangin Itu cuma sentuhan Sentuhannya Cuman begini aja Eh patah tulangnya Bahkan saya ada Baca buku Mark Patterson Yang berbicara Soal voice of God The voice of God Itu sebenarnya ya Itu bukan suara Tuhan Yang halo Itu bukan Suara Tuhan Yang cuman baru Berbisik Karena kalau Tuhan Yang halo Itu kita gak kuat Gendang kelingan Kita pecah langsung Sama seperti ini Dikatakan ini Dipatakan Sebenarnya Bahasa Ini tuh Sentuhan Itu ala kita Ketika kita Dalam masalah Bukan berarti Tuhan tuh Sedang menghajar kita Habis-habis Kita tuh baru Disentuh Gunanya untuk apa Untuk kita mengenal Identitas kita tuh Siapa Dan identitas Tuhan tuh Siapa Untuk mengenal Sebenarnya kita tuh Gak ada apa-apanya Di hadapan Tuhan Itu Poin nomor dua Tuhan menunjukkan Identitasnya Tuhan Kepada Yaakub Ketika dia bertarung Bergelut dengan Yaakub Nah Kemudian Yaakub gak akan pernah tahu Siapa alat Sampai dia melawan alat Dengan seluruh kekuatannya Dan Dia jadi frustasi Karena dia gak mampu Ngalain Tuhan Itu diladani loh Ma Yaakub Dan Tuhan juga Meladani Yaakub Karena Tuhan menunjukkan Ini Aku Tuhanmu Jadi sepanjang pagi Itu Yaakubnya juga bergulat Sama Tuhan Bayangin ini orang Ketuh banget Tuhan biasa Nah Kadang Di dalam pergulatan Itu sebenarnya Cuma berkaitan dengan Bagaimana kita tuh Sebenarnya kadang-kadang Gak percaya sama Tuhan Sama seperti Yaakub Dia harus bergulat Sepanjang pagi Karena dia gak percaya sama Tuhan Coba aja kalau Ada saat itu dia menyerah Ya Tuhan Terserah Tuhan Apa mau Ya kan gak mungkin Bergulat sampai pagi Tapi ini kadang Batasannya itu Cuma karena Yaakub gak percaya Sebenarnya sama Tuhan Jadi diladani terus Kayaknya aku bakal menang Aku bakal menang nih Diladani terus Sampai Tuhan Patahin kakinya Baru dia sadar Bahwa Oh iya Aku gak menang Bergulat dengan Tuhan Aku mungkin menang Bergulat dengan yang lain-lain Aku mungkin menang Bergulat dengan laban Aku mungkin menang Bergulat dengan arti Istilahnya tuh Memenangkan pertarungan Pertarungan itu ya Tapi kali ini Dia kalah Dia gak menang Saudara Banyak hal dalam hidup kita Kadang dua hal ini terjadi Cuman apa Cuman karena Tuhan Mau menunjukkan sesuatu Dalam hidup kita Bahwa Dia Allah yang berkuasa Allah yang mampu Melakukan segala sesuatu Dalam hidup kita Tapi kadang Tuhan Mau kita bergulat dengan Dia Biar kita tuh sadar Kadang kalau kita gak bergulat Kalau kita gak masuk Kalau kita gak eklantan Sama Tuhan Kita gak mengerti Saudara Kekuatan Tuhan tuh sejauh mana Kita gak pernah mengerti Tapi ketika kita punya Moment Konten dengan Tuhan Kita baru sadar Saya percaya di tempat ini Semua punya momennya Pribadi dengan Tuhan Semua pasti punya Karena saya lihat Orang-orang yang sangat luar biasa Makin hari makin Wih Semangat imannya Makin hari makin Luar biasa Saya sering denger kesaksian gitu Bagaimana dulu Begini Sekarang begini Sekarang begini Nanti ke depan dia percaya gitu Saya percaya Itu kena ada encounter Dengan Tuhan Secara pribadi Itu yang harus kita maintain Dalam hidup kita Ketiga Ayat ini berbicara Mengenai Pukulan Tadi saya Itu ya Tadi saya mention Pukulan ini juga Menyadarkan Yaakub Akan sentuhan alam Kejadian 32 2526 Berkata Ketika orang itu melihat Bahwa ia tidak dapat Mengalahkannya Ia memukul Sendi Pangkal Paha Yaakub Sehingga Sendi Pangkal Paha Itu terpeleco Ketika ia bergulat Dengan orang itu Lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi Karena fajar Telah menyingsing Sahut Yaakub Aku tidak akan Membiarkan engkau pergi Jika engkau Tidak Memberkati Aku Tadi bahasa Ibraninya Memukul itu Menyentuh Jadi ingat Sedara Mungkin hari ini Kayaknya Ih Tuhan Kayaknya aku lagi dipukul Nama Tuhan Sampai sakit Mungkin Gak harfiah Banyak kaki Penyok Kaki Koseleo Yang pernah keseleo Yang pernah patah kaki Tau lah Sakitnya kayak apa Sakit banget Gak bisa tidur Gak enak makan Ya kan Itu kan gambaran Sehari-hari kita Kadang kita menghadapi Sesuatu Gak bisa tidur Gak bisa makan Kayaknya sakit Dari hijau kepal Atau hijau kaki Ya kan Ingat Itu bukannya Pukulan Itu hanya sentuhan Allah Buat hidup kita Sentuhan Sebenarnya gak berarti ya Kalau kita nyentuh doang Tapi dari Tuhan Itulah sentuhan Kasih sayang Bahwa Allah Benar-benar ingin menunjukkan Jadi Tuhan tuh Menggunakan jurus rahasia Tuhan gak main Kalau orang WWF ya namanya ya Cowok-cowok yang sering Di atas ring itu Ya kan Itu keras banget Sudara Pukul aja Tapi di dalam Pergulatan dengan Yaakub Tuhan tuh cuma Royal aja Jadi apa yang kita lihat Dalam kejadian ini Allah tuh Menghancurkan Kekuatan Yaakub Agar Yaakub tuh Berhenti bergulat Dan mulai Mempercayakan Hidupnya sama Tuhan Ada gak yang kayak gini Kita dibuat Bergulat sama Tuhan Sampai habis-habisan Benar-benar habis-habisan Kalau yang belum pernah bergulat Emang gak ngerti Sudara Makanya harus mempunyai Account personal Dengan Tuhan Jadi ngerti nih Firman ini Ngerti banget Tuhan Ketika kita bergulat Dengan Tuhan Itu benar-benar Sudah habis-habisan Pada akhirnya Kita keluar dari Ruang doa kita Mungkin keluar dari Tempat tidur kita Kita tuh berkata Ya Tuhan benar Aku surrender Into your hand Aku udah gak bisa Apa-apa lagi Setelah ini Aku udah gak ngerti Apa-apa lagi Itu sama Seperti Yaakub Ketika udah dipatahin Sama Tuhan Aku cuma bilang gini Ya Tuhan benar Aku nih udah gak bisa Apa-apa dihadapan Aku udah gak ngerti Harus ngapain Sakitnya minta Aku Sudara Nah itu yang terjadi Jadi Allah harus Menghancukkan Yaakub Agar Yaakub Itu berhenti Bergulat Dengan Tuhan Jadi kadang kita Gak Berdaya Tapi percayalah Bahwa itu tuh Tanda kasih sayang Tuhan Buat hidup kita Cuman setuhan Setuhan kecil Di dalam hidup kita Agar kita mengerti Bahwa dia Benar-benar Peduli Dan membentuk Karakter kita Di dalam Pergulatan itu Oke Poin terakhir Wah seru Lalu poin terakhir Poin terakhir Jadi ya Berhatiin ya Setuhan Allah Yang mengubah Ketegantungan diri Yaakub Kepada dirinya Menjadi iman Kepada Allah Jadi pada saat Setuhan itu Dia berubah Menjadi pribadi Yang gak menggantungkan Segala sesuatu Pada His own strength But Tuhan Kekuatan Tuhan Dan kemudian Nah Ini dia Nomor 4 Kita akan melihat Adanya berkat Di dalam Pergulatan Dengan Tuhan Kejadian 32 27-32 Berkata Bertanyalah orang itu Kepadanya Siapakah namamu Sahutnya Yaakub Lalu kata orang itu Namamu Tidak akan disebutkan Lagi Yaakub Tetapi Israel Sebab engkau Telah bergumul Melawan Allah Dan manusia Dan engkau menang Bertanyalah Yaakub Katakanlah juga Namamu Tetapi sahutnya Mengapa engkau Menanyakan namaku Lalu diberkatilah Yaakub disitu Yaakub menamai Tempat itu Peniel Sebab katanya Aku telah melihat Halah Berhadapan muka Tetapi nyawa aku Tertorong Lalu tampaklah Kepadanya matahari Terbit Ketika ia telah Melayu Peniel dan Yaakub Pinjang Karena pangkal pahal Saudara Kita melihat hidup Yaakub Sampai ayat ini terakhir Kita pikir Kasian banget Keluar dari Pergulatan dengan Tuhan Kakinya pinjang Tapi saudara Kaki pinjang Itu yang akan Membuat dia Ingat Sampai akhirnya Bahwa dia pernah Bergumul dengan Tuhan Benar gak? Ada satu Tanda luka Yang dibiarkan Tuhan Sampai akhir hidupnya Contoh untuk Mengingatkan Yaakub Bahwa Tuhan itu besar Bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup Yang mengubahkan Nama Yaakub Menjadi Israel Yang dari Pertarung sejati Menjadi Allah Yang bertarung Buat hidupnya Ini yang akhirnya Akan diingat Yaakub Bahwa ketika Walaupun dia harus Kakinya pinjang-pinjang Saudara Tapi ada Tuhan Di hidupnya Yang ngelih Jadi Keluar dari Pertarungan dengan Tuhan Yaakub Mempunyai identitas Yang baru Yaitu Namanya Israel Israel itu Luar biasa Nama yang sangat Luar biasa Powerful Yaakub Memenangkan pertarungan Dengan cara Kalah dalam Pertarungan Ada pertarungan Yang hanya bisa Kita menangkap Dalam kekalahan Dalam arti apa? Saat kekalahan kita itu Asal kita bersama Tuhan Sebenarnya kita itu Menang loh Saudara Di dalam pertarungan kita Dalam pergumulan Apapun Asal sama Tuhan Kita akan menang Ada amin? Amin Mungkin orang luar melihatnya Ih kamu kalah Kamu kalah Doesn't matter Yang penting ketika Pertarungan Apa? Pertarungan Bukan pertarungan Pertarungan Itu terjadi Berjalanlah bersama Tuhan Jangan sendirian Akhir-akhir ini Mental health itu emang Isu banget Saudara Saya juga bingung gitu ya kan Dikit-dikit mental health Tapi That's real Kita kalau berjalan sendirian Mental health Benar Jalannya sendiri ada Paling dua tahun Datang ke bapak Pak aku perlu Mental health Profesional Is happening Di dalam Apalagi Australia 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 ini Apa ya Indonesia juga mulai-mulai sih Ini benar-benar Benar-benar yang Mulai masuk Menggerogoti Bangsa ini Mulai masuk Menggerogoti Generation Yang saya Kemarin Saya ketemu Ibu-ibu Itu mention dia Pertama kali Anakku Kenal mental health Umurnya 20 tahun Sukses Guliah Kelar Tapi harus Diterapis Sampai hari ini Ya Saya gak paham ya Maksudnya dalam arti Itu provisional Yang ini Tapi mulailah Berjalan dengan Tuhan Mau dilembah Jalannya sama Tuhan Mau diatas Jalannya sama Tuhan Mau sakit Jalan sama Tuhan Ya kan Mau miskin Jalan sama Tuhan Yang penting tuh Jalannya sama Tuhan Walaupun Bincang Ya aku tuh bincang Tapi dia mempunyai Inditas baru Yaitu Tuhan Yang bertarung dalam hidupnya Jadi sudah keluar Dengan inditas baru Ya saudara Apapun yang Hari ini Terjadi Dengan problem Semuanya beda-beda Gitu kan Yang udah punya Anak ya Problem dengan anak Yang punya cucu Ya problem Sama cucu Gitu ya kan Yang punya pacar Yang mempacar Yang punya suami Yang punya istri Mungkin sama suami Dan istri Gitu ya kan You have a lot of things Bersama dengan orang tua Juga mungkin Praktif Jalani bersama dengan Tuhan Dengan firman Tuhan Pasti akan menang Mungkin orang liatnya kalah Tapi saudara bener Di dalam hidup Kita tuh mengalami kemenangan Kita gak goyah Gak apa Saya sering ngobrol sama Lisa ya Ini teman-teman satu rumah Gitu ya kan Saya suka bilang gini Liz Kalau aku nih yang ngomong nih ya Kalau aku mau pake kekuatanku sendiri Ini yang gue ngomongin ke kamu Gitu kan Ngomongin semuanya Yang menjelek-jelek gitu Tapi Di akhirnya gue bilang Itu aku Sebagai manusia Tapi karena gue percaya Aku punya Tuhan Yang pasti ada Something different Happening in my life Happening in your life Happening in Everyone's life gitu kan Saya percaya Ada kemenangan Yang akan kita Dapatkan Asal kita jangan Lelah Berjalan bersama Kristus Amin Bangkit berdiri Kita sama-sama Memuji Tuhan By the way Pak Suriwaran yang mau ditambahin Ingat Berjalan bersama Tuhan Membuat kita tuh sehat Jasmani sehat Muka berseri-seri Benar gak sih Gak pernah tua loh sodara Saya lihat si om Balik lagi kesini Gak pernah tua Benar Bapak, ibu Semua disini Aduh kayaknya muda Terus gitu ya kan Berjalan bersama Tuhan Itu Make your soul Bergairah terus Itu yang membangkitkan Adrenalin Adrenalin Apalah itu namanya zatnya Mudah terus Cina Tali Mudah terus pokoknya Amin Dan terpenting apa Dijualah Membuat kita tuh Punya mental health Itu Benar-benar Dijaga sodara Mulai dari sekarang Encounter dengan Tuhan Pelajaran pertama tadi Tuhan tuh mengejar kita Aduh Mas Murdo bilang gini Sampai ke dunia orang mati Tuhan tuh ada disana Bayangin Ya kan Jadi sodara hari ini You have a choice What to do gitu ya kan Percayalah ada Tuhan Kesendirianmu Kesendirianmu Sampai di kesendirianmu Tuhan kerjanya luar biasa Sampai di waktu-waktu Kau cuma berdua Sama Tuhan Tuhan tuh benar-benar Membasu hatimu Membasu kekuatanmu Dapat kekuatan baru Seperti yang saya katakan Bersama dengan Tuhan Menanti-nantikan Tuhan Kekuatan baru setiap harinya Kekuatan baru setiap harinya Saya suka banget lagu ini Ketika saya sedang Worship sama Pasur Yuki Ya bawain lagu ini gitu Dan ini membuat Luar biasa Tuhan tuh luar biasa Sudara Saya jadi pengen aku nangis Perasaan buat Tuhan tuh baik Itu luar biasa gitu ya kan Jadi Punyalah encounter dengan Tuhan Mungkin kita kuat sama-sama di gereja Mencari Tuhan kuat gitu Tapi saat sendiri Itu yang paling penting Saat sendiri juga Kalian harus kuat Mencari Tuhan Hidup ini gak berkata Cuma hidup hari ini Hidup ini masih ada In kanal lain Yang harus kita kerjakan Kita sibuk dengan hidup kita Kita lupa bahwa Ketika kita mati Kita mau kemana Dan encounter dengan Tuhan Yang membawa kita kekuat Pada hamba Golan berkata Iblis bekerja tuh dengan Dua Satu dengan dosa Satu lagi apa Dengan membuat kita sibuk Kita sibuk Kita lupa gak Tuhan Kita sibuk Kita lupa bahwa Dia mencari kita Dia mengejar kita Dia tarang sama kita Dia mau berbicara sama kita That's the most important thing in our life Waktu-waktumu dengan dia itu important You're not gonna know What tomorrow will bring Ya kan Mari kita sama-sama Menyembah dia Sama-sama percaya Ya kan hidup kita Sama-sama bilang Tuhan aku mau Iconter lagi dengan engkau Aku mau menjadi Pribadi yang baru Seperti aku Ketika mendapatkan Iconter Menjadi pribadi yang baru Mari katakan Lagu ini dengan Belum punya hati yang hindu Mencari Tuhan Bagi lagi Amin Terima kasih Sendiri Perbuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragunkan Kasihmu Sama-sama kita Sama-sama kita Kesamamu Bapak Kulewaki Semua Pertahanan Kuya Terluka Adikku Bersayang Ketinggal Pembeli Kekolongan Karnu Krabu Besar Melimpa Bagimu Kau wajar bersamaku Bisa musik diungku Tak pernah kau biarkan ku Kau wajar bersamaku Keduakan jiwaku Adalah bersamaku Tak pernah ku ragu Tak pernah ku Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 kasih Tuhan, sekali lagi di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin mari kita persiapkan persembahan dan menyanyikan pujian ini berdoa berdoa firman Tuhan ajaibu untukmu terdua dengan pintar di dalamnya dan jadi dalammu Yesus kapotok yang aku carangnya kusimkan di dalamnya ku terdua dari firman yang berdua siang dan malam apa kum yang kekuatan kekasih firman Tuhan memanjariku ketungguh kedua dengan kita di dalamnya yang yang jadi dalammu Yesus kapotok berdoa yang berdoa yang berdoa apa kum yang kau berdoa berdoa apa kum yang kau berdoa apa kum yang kau berdoa 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 by the way tahun ini sebenarnya tahun dimana kita harus sebenarnya menyelesaikan firman Tuhan jadi teman-teman yang masih berjuang menyelesaikan firman Tuhan ayo berjuang firman Tuhan itu sangat-sangat berguna buat kehidupan kita saya boleh bilang tahun 2022 ini adalah tahun di mana tahun struggling yang berat juga buat saya jadi ada banyak hal yang ya kita tahunya Kho Iwan enak-enak juga sama Vila Kho Iwan juga enak-enak aja sama aja gitu banyak-banyak beratnya juga gitu saya mami saya pertama kedua teman saya ini sebut tuh pisah gimana ini aduh jadi apa teman-teman ada ayat bilang begini menangislah dengan orang yang tersedih nah saudara kalau saudara ketemu orang yang punya hati yang sedih gitu ya udah kok bisa dicari-cari dosanya ini dia dosanya itu dosanya itu enggak saudara ini waktunya kau menangis menangis buat teman-temanmu yang masih butuh pisah yang masih butuh pekerjaan yang masih butuh yang punya burden gitu ini waktunya kita nabur sesuatu dalam kehidupan seseorang saya bingung ya masuk aplikasi 3 dengan surat yang sama yang dua diterima Pasur Doni Pasur Yeni kalian tuh mengalami mujizat visa Pasur Yohana mengalami mujizat visa tapi bukan berarti mujizat visa berhenti sampai disitu ya masih ada kan ya undang mujizat di di ruangannya itu masih ada ya we don't know yet apa yang akan terjadi kita menanti-nantikan resultnya kita do our best kita coba tembus sana tembus sini tapi seperti yang tadi Zila bilang ketika Tuhan sudah menyertai kita biar Tuhan yang bertarung jangan pakai kekuatan sendiri lagi biar Tuhan yang bertarung teman-teman yang sudah aman dengan visanya ini waktunya kok menangis buat teman-temanku di mobil saya nangis juga buat Yuki dia gak tau juga Tuhan gimana ini keluarga Tuhan sudah belasan tahun berjuang disini melayani Tuhan setia saya senang kalau pagi-pagi dia gak nelfon saya itu waktunya saya cari Tuhan itu waktunya saya berdoa buat Mami itu waktunya saya berdoa buat keluarga dia yaudara menangislah dengan orang yang sedang ngalami beban yang banyaknya ada Tori lagi yang kita juga gak tau bagaimana tapi ayo kau yang sudah aman-aman ada orang-orang yang mengalami sesuatu itu saatnya ermatamu keluar Ci Welly udah aman banget rumah udah gede dapur udah bagus ya Ciya anak-anak udah married gitu hampir hampir married ya Ciya ermata udah jarang keluar kan Ciya ermata saya keluar lagi ermata udah jarang keluar ya Ciya masih juga kirain udah aman-aman aja temen-temen yang ermatanya jarang keluar buat temen-temenmu ini saatnya nih menangislah dengan orang yang bersedih menangislah dengan orang yang sedang menangis amin amin saudara ya jangan pikir aku udah aman aku udah aman enggak Tuhan mau kau jadi jadi apa ya sahabat buat temen-temenmu yang mengalami sesuatu coberi coberi cinta talih udah aman banget hidupnya ermata coberi mesti keluar saudara pernah lihat coberi nangis gak sih saudara? tapi enggak oh ini lagi nangis eh salah kan gak tau sama-sama nangis saudara ayo saya inget banget waktu koreandi dapet PR saya udah cerita ini berkali-kali saya di warehouse saya dapet kabar koreandi PR dia janji kalo PR rambutnya mau dipirangin apa diijauin tuh gitu kalo gak salah tuh dia bilang kalo saya pernah tinggal di rumah koreandi tuh 5 bulan kalo gak salah free loh saudara gak bayar ya cuman tau diri aja lah sedikit-sedikit lah ya dimasakin ini dimasakin itu ya istrinya juga ya begitu juga orang tau udah gak enak makan numpang tidur numpang semua numpang dimasakin ditawarin ini ditawarin itu tapi saya berdoa buat koreandi waktu itu waktu pas dapet PR saya di warehouse di warehouse saya loncat-loncat tapi loncat teriak seteriaknya loncat terimakasih Tuhan terimakasih Tuhan ini udah jawaban doa per tahun lewat pengacara saya pernah ketemu ketemu pengacaranya sama koreandi juga saudara kalo lihat temen-temenmu punya berden punya beban itu waktunya kau bersepakat dengan Tuhan keluarin air matamu disitu keluarin air matamu disitu supaya temen-temenmu juga dapet kekuatan baru Yaakub sendirian tapi kan kita punya community yang sehat kalo kita bisa sama-sama bergadeng ngatangan to be a good community akan jadi komunitas yang sangat bagus amin saudara bisa panjang nih kalo kita nangis bareng-bareng saudara berdoa pagi-pagi kalo saudara berdoa buat kebutuhan hidupmu berdoa buat keluargamu tolong dong sisipkan doa buat mereka ya boleh ya inget ya boleh ya saudara diajak jalan-jalan ke Gold Coast diajak jalan-jalan ke Snowy Mountain diajak jalan-jalan kemana nah mereka lagi butuh sesuatu nih butuh topangan doa nih saudara doakan nangisin keluarin air matamu ayam itu ada supaya kita bukan kita yang kalo kita gak alamin kesedihan gak apa-apa tapi gak apa-apa kita keluarin air matamu buat orang-orang yang yang Tuhan kasihi juga apalagi mereka setia melayani Tuhan di tempat ini tau purpose Tuhan apa dalam hidup hidup mereka nah untuk itu kita gak usah dicari-cari kesalahannya apa berdoa lah bagi mereka amin saudara kita selesai ya Bapak di surga terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan terima kasih buat hadiratmu terima kasih buat firmanmu terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan kami boleh bersekutu di dalam hadiratmu Tuhan Yesus merasakan sama-sama Tuhan akan kebaikan kekurahanmu Tuhan Yesus Tuhan kami masih percaya mujizatmu terjadi Tuhan kami percaya mujizat kesembuhan masih terjadi dimana-mana Tuhan Yesus bahkan kami sendiri akan mengalami Tuhan mujizat kesembuhan itu Tuhan Yesus seperti kau menyembuhkan beberapa dari kami Tuhan bahkan kami tahu Tuhan itu adalah karya pekerjaanmu Tuhan Yesus kami percaya Tuhan kuasa kesembuhan masih terjadi Tuhan mujizat visa masih terjadi Tuhan kami percaya Tuhan yang membutuhkan pekerjaan yang membutuhkan pertolongan Tuhan bahkan yang membutuhkan hari-hari ini pendampingan akan akan peskiater Tuhan Tuhan kau adalah Tuhan yang selalu tahu jawaban yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan biar kami semua boleh disertai oleh engkau biar kami semua boleh mengerti bahwa bukan karena kekuatan kami tapi karena Tuhan yang berperang bagi kami kami gak mau bertarung lagi karena akal pikiran kami yang jalan Tuhan tapi kami mau berperang bersama-sama dengan kau karena kau sendiri yang mengarahkan kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Christus terima kasih puji namamu Tuhan Yesus berdoa kau memberkati setiap umatmu yang hadir hari ini Tuhan keluarga demi keluarga kau memberkati rumah tangga demi rumah tangga kau memberkati pekerjaan diberkati sekolah diberkati anak, cucu, orang tua hubungan antara suami, istri semuanya diberkati Tuhan dan biar kami semua berjalan di dalam kebenaran dan rencanamu terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Christus kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan Amen Tuhan Yesus memberkati kita semua jangan lupa titipkan doa-doa ini hari-hari ini penting sekali titipkan doa saudara buat teman-teman kita Amen God bless God bless Amen 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 selamat menikmati